Yang reses kali ini ketemu dengan warga sebagian RT dengan 11 kelurahan, keterwakilan dari kelurahan itu warga ada 5-5 orang keterwakilan. Dan ada beberapa keinginan dan usulan yang memang munculkan ini adalah sesuatu yang sangat respek ya. Dan kegiatan-kegiatan itu tersebut sudah sebenarnya sebagian besar sudah diakomodir melalui Bus Rembang. Dan kepala-kepala distrik dan loran-loran sebelumnya sudah diakomodir itu. Tinggal ada beberapa yang memang mereka juga minta untuk berkaitan dengan jalan. Kemudian yang tersorot adalah itu masalah berkaitan dengan sampah. Mereka butuhkan sangat butuh itu adalah motor sampah. Dan itu sangat penting sehingga kita bisa aspirasi-aspirasi ini bisa sampaikan kepada pihak seutip. Dan juga saya tetap akan kawal dari pada saat pembahasan apakah itu sudah ter-cover di sana atau tidak. Kalau memang itu belum ter-cover ya berharap sekali kita akan koordinasi dengan pihak di jalan terkait untuk bisa diakomodir di tahun berikutnya juga. Tapi saya dengar ini bukan hal-hal baru yang mereka usulkan tapi itu memang cecet periode lalupun saya beberapa kali resesi dengan mereka. Mereka memang keluhan itu selalu muncul terus. Ada beberapa yang sudah ter-realisasi misalnya motor sampah tapi sebenarnya itu motor sampah itu dilihat tolah ukur dengan tingkat kepadatan penduduk itu banyak. Sehingga itu harus tambah kendaraan. Motor sampah harus tambah lagi. Yang saat ini saya rasa bahwa apa yang sudah disampaikan mereka itu sama saya itu ulang-ulang tetapi itu adalah bagian dari kebutuhan mereka.